Halo guys, balik lagi sama aku Tias dari tim Exotic Car Spotters Bandung dan kali ini kita bakal review mobil ini kalau kalian belum tau ini apa ini Ferrari 488 Pista dan ini adalah versi paling hardcore dan paling mahal dari Ferrari 488 sebelum kita mulai dari review, sebetulnya mobil ini datangnya dari mana sih? sejarah dari 488 Pista sebenarnya bisa dirunut dari sejak tahun 90-an awal dengan Ferrari 348 Series Speciale jadi itu Ferrari mesin tengah V8 hardcore pertama yang Ferrari bikin habis itu ada Ferrari 355 Challenge cuma untuk 2 mobil pertama ini sebenarnya mereka nggak lebih dari versi balap dari 348 atau 355 yang dibikin supaya agak bisa dipakai di jalan lah road car hardcore pertama Ferrari yang benar-benar didesain buat road car itu muncul di tahun 2003 dengan Ferrari 360 Challenge Tredale dan sejak saat itu generasinya diteruskan oleh 430 Scuderia, 458 Speciale dan sekarang 488 Pista ini jadi apa aja yang membedakan 488 Pista ini dari 488 GTB standar dan kenapa mobil ini spesial? kita akan lihat langsung fitur-fitur dan keunikan dari 488 Pista ini oke sekarang kita bakal bahas beberapa perbedaan utama dari 488 Pista exterior wise dan kita mulai dari depan dengan bumper yang jelas kelihatan beda ini bumpernya jauh lebih tajam kalau dibandingin sama 488 GTB standar terus ya carbon everywhere gitu ini ada splitter carbon, ada splitter lagi carbon yang ini didesain kayak kelihatan ke F1 dan kalau kalian mungkin lihat ada lubang aneh ini yang tembus ke bawah ini ini buat apa ini? ternyata ini ada fungsinya, ini namanya S-Duck dan Ferrari pertama kali pakai S-Duck ini di mobil F1 mereka di tahun 2008 fungsinya adalah supaya udara bisa ngalir dari bawah ke sini terus ke atas dan ada lagi udara yang ngalir ke sini supaya dia bisa ngurangin drag tapi juga bisa nambah downforce secara signifikan di depan tanpa harus ngandelin splitter gede di depan kayak katakanlah di AMG GTR Pro atau mobil-mobil kayak gitu nah, bumbung kita di depan kita mendingan lihat bagasi for edit pista karena ini sebenarnya lumayan menarik oke untuk bukanya ada latch di sini yang semoga aku bisa buka nah ini dia oke nah yang pertama kalian lihat di sini ada ban serap ya for edit pista pun ada ban serapnya tapi ini ukurannya jelas reduced banget nggak mungkin dia pakai ban serap ukuran full size yang 20 inch nah sementara itu hal lain yang menarik di sini adalah kalau kalian lihat di bawah sini ini ada kayak semacam pelakat di sini nah pelakat ini isinya adalah daftar dari opsi-opsi yang kalian ambil kalau kalian beli for edit pista jadi di sini kalian bisa lihat opsi yang aslinya apa aja kalau misalnya ada yang tambahan itu nggak akan tercatat di pelakat ini jadi kalian tahu sekarang apa aja yang ada di dalam situ nah selain daripada itu biasanya yang namanya bagasi depan dari Ferrari macam 488, 458 disitu dipakai buat nyimpen toolbox cuma so far aku belum nemu toolboxnya dimana biasanya toolboxnya ini beda dengan toolbox dari special edition sebelumnya kalau kalian nggak tahu di 458 special ya kalau kalian harus tiba-tiba harus service mobil kalian kalian ambil toolbox bukan toolbox 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 dari kalian dan tulisannya Ferrari 458 Italia atau Ferrari 458 Spider ngambil toolbox dari mobil yang versi lebih murah kayaknya agak sedikit mengurangi kespesialan mobil kalian gitu nah kalau di pista toolbox kalian udah ada tulisan 488 pistanya jadi nggak mungkin akan ketukar sama 488 GTP biasa sekarang kita pindah ke bagian belakang dari 488 pista dan satu hal yang kalian notice juga ini beda banget sama 488 GTP standar dan banyak banget karbon disini jelas banyak karbon karena ini versi lebih ringan dari 488 GTP pasti bakal banyak pake material ringan dan desain bumpernya juga beda dan banyak banget bagian desain ini yang ngambil dari 488 Challenge versi balap dari 488 GTP misalnya vent yang ada disini disamping bumper ini ini dipake buat mengurangin tekanan di balik ban dan juga ini buat ngehalusin udara yang mengalir ke belakang mobil selain dari itu juga ada sirip ada dua sirip ini disisi kiri dan sisi kanan mobil ini taktiknya Ferrari untuk bikin wing belakang tanpa harus ngandelin wing belakang gede kayak misalnya di 911 GT3 RS ini integration desain yang sebenernya lumayan cantik selain dari itu mungkin kalian lihat disini dibawah ini ada kotak carbon fiber yang isinya 12 set lampu ini lampu kabut dari 488 Pista karena bentuknya gini supaya dimiripin sama kayak lampu hujan kalau di mobil F1 karena Ferrari adalah F1 dan F1 adalah Ferrari kalau kata Bernie Eccleston Ferrari adalah F1 tapi Ferrari udah lama gak menang juara dunia F1 oke itu pembicaraan lain hari selain dari itu kalau kalian lihat dibawah diffuser ini ada beberapa flap nah flap ini aktif flap ini kalau misalnya kalian mau ngurangin drag flap ini bakal turun sendiri supaya dragnya bisa diminimalisir dan udara yang keluar kesini lebih halus nah selain dari itu satu hal lain lagi yang beda dari 488 Pista dibanding 488 GTB adalah wheelnya wheel ini spesifik buat 488 Pista tapi ini bukan wheel paling ringan di 488 Pista oh gak 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 wheel paling ringan di 488 Pista adalah wheel carbon fiber ya wheel carbon fiber yang katanya bisa ngurangin sekitar 60 kg kalau dibanding dengan wheel dari 488 GTB standar sebetulnya berapa berat yang sebetulnya ada di wheel carbon fiber sejujurnya aku gak tau dan karena mobil ini gak pake wheel carbon fiber mungkin kita gak akan pernah tau oke sekarang kita ada di dalam interior 488 Pista dan setiap kali kalian masuk 488 Pista hal pertama yang kalian notice adalah sirip gede carbon fiber ini ya sirip ini keliatannya kayaknya rapuh gitu ya tapi yang realitnya sebenernya ini lumayan stiff dan ini harus stiff karena sirip ini isinya perkabelan yang menghubungin tiga tombol ini tombol buat reverse buat reverse gear buat mode otomatik kalau kalian males bawa Pista pake mode manual dan launch control biasanya tulisannya PS power start tapi ini tulisannya launch jadi udah jelas selain dari itu carbon kayaknya jadi tema yang sangat keliatan banget dari 488 Pista karena di interior pun carbonnya dimana-mana gitu door panel carbon fiber sirip ini carbon fiber bagian dari central tunnel yang carbon fiber setirnya carbon fiber bahkan vent AC sekalipun ini semua carbon fiber pedal shiftnya carbon fiber ya carbon fiber di semua tempat bahkan sebetulnya seatnya pun carbon fiber nah selain carbon fiber material lain yang keliatan ada dimana-mana itu Alcantara disini kebetulan kombinasinya antara hitam sama rosa Ferrari tapi Alcantara mana-mana di jog Alcantara di headlining Alcantara bahkan Pfizer pun Alcantara juga Alcantara yang lain di tarikan pintu buat pengemudi tapi cuma buat pengemudi kalau kalian penumpang Alcantara nya ada di pegangan pintu normal yang carbon fiber juga piece carbon fiber lain yang agak membingungkan adalah ini buat apa ini kalau buat tangan posisinya bikin kagok buat begini gak ada sistem infotainment buat apa jadi ternyata ini tuh cuma buat nutupin slot kosong kalau di 488 spider atau di 488 pista spider ini tuh isinya tombol buat buka atap dari mobil jadi ya supaya gak keliatan kosong-kosong amat kasih ini pad inilah lalu satu hal lagi yang kalian notice dari 488 pista adalah gak ada tempat penyimpanan apapun and I mean sama sekali gak ada aku gak bisa nyimpan apapun disini mungkin kecuali di net yang ada di pintu sama dibalik jok ini ya oke lah bisa lah kalau mungkin kalian nyimpan file atau nyimpan hp doang disini mungkin bisa tapi gak ada glove box center console kebuka ini kalau kalian ngebut lumayan hp kalian bisa loncat ke dashboard lumayan gak menyenangkan tapi ada cup holder disini ada cup holder dan cup holder ini cukup buat orang juice kalian kalau misalnya orang juice kalian segede dot bayi dan di depannya lagi justru ada penyimpanan lagi yang kecil banget tapi ini buat apa itu buat nyimpan kunci mobil kalian kalau kalian males nyimpan kunci di saku karena gak tau kalian gendut mungkin kayak aku kalian bakal nyimpan kuncinya disini supaya kalian oh iya nyimpan kunci disitu karena yang tadi aku mau bicarain soal overall design dari interior ini yang sebenernya aku suka interior ini cuma harus diakui interior ini agak ketinggalan zaman karena ini interior yang sama yang dipake di 458 Italia 458 Speciale dan 488 GTB disannya masih redam dan sejujurnya ini secara ergonomi ini agak sedikit berantakan bentuknya ada bentuk macem-macem disini yang bahkan bentuk air conditioning fans pun gak seragam gitu ada yang bentuknya ke arah sini ada yang ke arah sana ada yang bentuknya menjorok ke dalam terus kalau kalian lihat ini semua material carbon fiber ada control board dari carbon fiber terus control board air conditioningnya kayak ngambil dari Fiat atau ngambil dari Alfa Romeo dan ini juga agak confusing untuk makainya gimana tombolnya kecil dan angka-angka yang ngertinya apa aku semua sekali gak paham keanehan lainnya di atas sini ada tombol dan tombol yang cukup aneh disini itu adalah tombol untuk ngunci mobil tombol ngeci mobil di atap buat apa gitu dan satu tombol lagi yang mungkin kalian lihat disini ada tombol S kira-kira ini apa ini sport mode bukan ini stop start iya for added pista ada stop startnya karena tentu saja kalian harus menghemat bensin kalau bisa beli mobil yang punya 710 horsepower oke oke jadi sekarang aku udah bilang ergonomiknya memang agak sedikit all over the place kalau di 4 added pista tapi somehow bisa dipahami kenapa Ferrari milih desain kayak gini karena akhirnya semuanya sekarang diposatkan ke pengemudi semua kontrol yang penting semuanya ada di tangan driver jadi yang namanya penumbang gak boleh ganggu sama sekali misalnya lihat ada dua port ini oke kontrol port yang disini isinya buat ngatur manajemen mobil jadi ada yang namanya vehicle dynamics dengan vehicle dynamics assistant kalian bisa ngecek kondisi mobil kalian misalnya cek kondisi tekanan ban ngecek temperatur ban bisa juga ngecek temperatur mesin dan cerdasnya VDA ini dia bisa nentuin apakah mobil kalian kondisinya optimum buat jalan atau enggak jadi biasanya kalau misalnya kondisinya optimum dia bakal ngasih warna hijau kalau misalnya gak optimum either kuning atau merah nah sementara itu kalau di sebelah kanan ada kontrol port lagi nah ini buat infotainment sistem dan infotainment sistemnya Ferrari ini agak sedikit membingungkan sejujurnya karena dia bukan tipe yang super intuitif tapi kalau kalian udah mulai paham ini kalian bisa paham kalian bisa milih radio bisa milih media bisa milih juga buat navigation nah lucunya navigation disini kalian bisa masukin navigation itu pakai nomor telepon ya kalian bisa pakai nomor telepon buat masukin navigation disini misalnya coba aku masukin nomor telepon yang aku tahu cara lain buat masukin tujuan agak lebih jadul lah jadi kalian bisa pakai si knob ini buat ngatur kalian mau naro titik dimana cuma itu sejujurnya cara yang agak sedikit apa ya clunky mungkin jadi dia tuh infotainmentnya agak kurang responsif jadi kalian butuh waktu buat masukin titik dan ini jujur bukan sistem yang sangat gampang dipakai ini sistem jadul jadi kalau kalian mau sistem paling update coba di GTC4 Lusso selain dari itu sistem infotainment ini juga punya setup kendaraan misalnya sistem information ada lagi buat displaynya setelah tadi kita sedikit berpetualang di sistem infotainment Ferrari yang sangat membingungkan satu hal lagi yang membingungkan adalah setir Ferrari dan ini dari dulu memang membingungkan kenapa sekarang semua kontrol sejak di era 458 semua kontrol ditaruh di setir bahkan di belakang setir pun ada tombol ini tombolnya bisa dipakai buat ngatur nyari radio station buat milih lagu kalian ngatur semua pakai tombol di belakang ini yang sebetulnya aku nggak bisa lihat apa dan sangat membingungkan sementara itu yang di depan sini semua dipakai untuk hal penting misalnya untuk buat lampu belok buat wiper buat lampu depan start stop engine terus tombol manettino ini buat traction control dan komputer dalam mobil dan tombol suspensi ini juga cukup penting ini untuk bumpy road mode jadi kalau misalnya kalian ada di jalan yang jelek kalian pencet ini mobil langsung default ke mode suspensi yang lebih empuk jadi walaupun kalian misalnya ada di mode race kalau kalian pencet bumpy road mode suspensinya nggak bakal terlalu keras which is good mungkin untuk mobil di jalan tapi overall ini interior yang cukup spartan sebenarnya nggak kelihatan ada banyak mainan disini bahkan karpet pun nggak ada coba dia nggak punya karpet dia cuma punya aluminium garnish kayak begini karena semuanya demi keringanan jok pun manual jok nggak ada pengaturan elektrik sama sekali disini semua disini didesain supaya mobil ini ringan dan in fact 488 Pista itu sekitar 90 kg lebih ringan dibanding 488 GTB standar jadi ya lumayan signifikan lah pengurangan beratnya oke dan sekarang bagian terakhir yang akan kita bahas disini adalah cantung dari 488 Pista ini di engine B yang sejujurnya penuh banget sama carbon fiber ini karena material ringan jadi harus pakai carbon fiber semua ada mesin 3,9 liter V8 Twin Turbo yang langsung diambil yang partnya sebetulnya banyak banget ngambil dari Ferrari 488 Challenge supaya internanya lebih ringan dan mesinnya bisa muter lebih cepat mesin ini bisa menghasilin 710 HP dan sekitar 800 800 eh 720 Nm torsinya dan ini cukup untuk bawa 480 Pista dari 0 sampai 100 dalam waktu 2,8 detik dan top speednya Ferrari gak bother nyebut top speednya di atas 340 kalau gak salah di atas 340 km per jam mesin ini oke lah ini turbo dan banyak diantara kalian mungkin yang bilang mesin turbo suaranya gak senak mesin natural expirated tapi aku udah denger Pista in real life dan aku harus bilang it's much better sounding engine suaranya suaranya bener kayak suara Ferrari so mesin turbo charger no problem at all buat Ferrari I think terima kasih telah menarik satu hal aneh lagi dari volonetvista kalau kalian lihat disini ada tutup tangki oli ya kalau mobil kalian baru datang Ferrari ngerancang tutup tangki oli sedemikian rupa supaya pas nutup logo Ferrari nya lurus itu attention to detail yang kalian dapat kalau kalian bayar 19 miliar untuk beli sebuah mobil ya segitu detailnya jadi kalian tau uang kalian pergi kemana tutup oli yang lurus dan itu tadi sedikit first look dari Ferrari 480 Pista kita gak bisa bawa 480 Pista ini karena of course ini mobil bakal dijual buat pelanggan nah kalau kalian punya 19 miliar dan kalian pengen beli mobil ini kalian bisa langsung datang ke famous auto langsung tanda tangan buat mobil ini dan kalau kalian hoki bisa beli ini maka harus bilang kalian orang yang sangat beruntung di dunia ini sekian dari Exoticars Bandung aku Tias sampai ketemu lagi di review berikutnya ciao ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax